Tangan geledek jilid 18. Alangkah girang hati Tiang Bu dan juga Billy ketika mereka dapat bertemu tangan. Tiang Bu membetot, mengerahkan tenaganya dan, terangkatlah Billy dari dalam lumpur maut yang hampir saja menjadikan gadis ini mangsanya. Saking girangnya Tiang Bu lupa diri dan memeluk gadis itu, tidak peduli pakaiannya sendiri menjadi kotor terkenal lumpur yang menyelimut itu buh dari pakaian Billy sebatas pinggang ke bawah, juga Billy yang baru saja terlepas dari cengkeraman maut, yang amat mengerikan dan menakutkan, saking terharunya tidak merasa lagi akan pelukan pemuda itu, bahkan ia menyandarkan kepalanya di atas dada Tiang Bu sambil terisak-isak. Billy bukan seorang gadis penakut, jauh daripada itu. Sebaliknya, dia memiliki kepandaian tinggi dan yalinya besar sekali. Menghadapi kematian dalam pertempuran kiranya akan dilakukan dengan senyum di bibir. Akan tetapi ancaman maut yang baru saja dialaminya tadi terlalu mengerikan. Dihisap oleh lumpur perlahan-lahan, sama sekali tidak berdanya seakan-akan maut merenggut nyawa sekerat demi sekerat, ditambah lagi pandangan mengerikan dari Ki Jang yang dihisap sampai lenyap perlahan-lahan tadi, benar-benar luar biasa sekali. Orang yang paling tabah juga akan merasa ngeri. Jauh bedanya dengan menghadapi lawan, biarpun lawan itu kuat bagaimanapun juga, kita dapat melawan dapat berdaya upaya mempertahankan diri. Sementara itu, biarpun tadinya ia memeluk tubuh milik karena terharu dan girang dalam usahanya yang berhasil menolong gadis itu terlepas dari cengkeraman maut, setelan pikirannya tenang kembali dan merasa betapa kepala dengan rambut yang hitam halus dan harum itu terletak di dadanya, ketika melihat kulit leher putih kekuningan yang hangat itu demikian dekat dengan mukanya. Tiang Bu teringat akan pengalaman membunuh Pak Chaua malam itu. Tiba-tiba dadanfa tergetar, berdebar-debar tidak karuan, kedua lengan yang memeluk juga menggigil dan tubuhnya menjadi panas dingin. Billy agaknya juga tersadar atau terjalar oleh rangsang yang mulai menguasai Tiang Bu, karena ia tersentak kaget dan tiba-tiba merenggutkan tubuhnya dari pelukan Tiang Bu. Pemuda itu sendiri menundukkan mukanya, kedua pipinya merah sekali dan wajah nfa nampak sedih, keningnya berkerut. Tiba-tiba tangan kanannya diangkat dan pelaku-pelak ditamparnya pipinya sendiri dengan kerasnya sampai bibirnya sebelah kanan pecah dan berdarah. Tiang Bu, kau kenapakah tanda seru Billy bertanya, terheran-heran dan lupakan perasaan malu dan jengah yang tadi membuat ia merenggutkan tubuhnya dan menjauhi pemuda itu. Aku seorang jahat, aku telah menggunakan kesempatan selagi kau terharu untuk, untuk memelukmu. Sebenarnya tidak boleh, aku memang amat jabat. Billy-Billy melangkah maju, sepasang matanya kini bersinar dan wajahnya berseri. Dipegangnya kedua tangan Tiang Bu dan ia berkata, Tidak, Tiang Bu. Kau seorang yang baik sekali, amat baik aku berterima kasih kepadamu. Kalau saja kau tidak cepat mendapatkan akal dengan bambu-bambu itu, ah-ah, Billy melepaskan kedua tangan Tiang Bu dan menengok memandang ke arah rawa lumpur itu dan bergidik. Sikap dan kata-kata gadis ini mengusir kesedihan Tiang Bu yang tadi merasa betapa kembali ia dikuasai oleh rangsang yang jahat dan berbahaya, yang timbul dari dalam tubuhnya. Rangsang yang amat kuat dan kalau kurang waspada, akan dapat menguasai seluruh hati dan pikirannya akan melumpuhkan pertimbangannya dan melenyapkan sifat kegagahannya seperti dulu dengan Cui Lin dan Cui Kim. Karena itulah ia bersedih. Akan tetapi kata-kala Billy menghiburnya, dan pula bukankah tadi ia pun belum dikuasai benar-benar dan masih ingat, buktinya ia masih dapat merasa bersedih dan marah kepada diri sendiri? Billy, kita harus mencari air untuk mencuci lumpur-lumpur ini. Lihat pakaianmu sudah tidak karuan macamnya, kotor semua, Billy memandang. Apa kau juga bersih? Lihat saja, lumpur sudah mengotori muka dan rambutmu, gadis ini tertawa geli, agaknya baru sekarang ia melihat betapa pipi dan kepala pemuda itu penuh lumpur hitam. Dengan gembira kembali dua orang muda ini berlari-lari menjauhi rawa itu dan mencari air. Untuk ini mudah saja karena sungai Luan Ho mengalir dekat saja dan mereka segera turun ke dalam sungai. Billy berganti pakaian kering dari buntalan yang tadi digendungnya. Akan tetapi Tiang Bu yang tidak mempunyai bekal pakaian, terpaksa hanya mencuci bagian yang terkena lumpur dan masih terus memakainya. Tentu saja mereka mencuci pakaian di tempat terpisah yang tidak kelihatan dari tempat masing-masing. Tak lama kemudian mereka sudah melanjutkan perjalanan, menjelajah daerah pegunungan itu, mencari-cari di mana hutan bambu kuning. Biarpun Tiang Bu sudah menyelidiki dan mendengar bahwa tempat tanggal Liu Kong Ji berada di sekitar tempat ini, namun ia sendiri belum pernah mendatangi tempat ini dan belum tahu di mana sebetulnya letak hutan bambu kuning yang menjadi sarang Liu Kong Ji. Mereka berputaran sampai beberapa hari di tempat ini, naik turun gunung masuk keluar hutan-hutan besar namun belum juga mereka melihat hutan bambu kuning. Billy sudah mulai hilang sabar ketika pada hari ketujuh, pada pagi hari selagi dua orang muda ini berada di sebuah daerah berbatu karang, tiba-tiba mereka mendengar suara orang. Suara ini adalah suara laki-laki dan wanita yang agaknya bertengkar, karena suara mereka keras dan terdengar marah-marah. Billy dan Tiang Bu menuju ke tempat itu, dan dari balik pohon pobon dan batu karang mereka memintai. Billy melihat seorang pemuda tampan berhadapan dengan dua orang gadis cantik. Melihat pemuda itu, teringatlah Billy bahwa itulah pemuda yang dulu ikut menyerbu ke kota raja, pemuda yang tadinya datang bersama Tosukaki Buntung sebagai utusan Kaisar Mongol, pemuda lihai yang pernah ia keroyok dengan wansan daulu di tepi sungai Hoan Ho, pemuda kurang ajar dan ceriwis, Liu Chuikong. Akan tetapi dua orang gadis cantik itu belum pernah dilihatnya. Tidak demikian dengan Tiang Bu. Begitu melihat dua orang gadis itu, wajahnya berubah sebentar pucat sebentar merah, matanya menyinarkan cahaya aneh, seperti marah dan malu. Ini tidak mengherankan oleh karena dua orang gadis itu bukan lain adalah Chuilin dan Chuikim. Dua orang kakak beradik ini masih secantik dulu, tahil alat kecil di dagu Chuilin masih amat manis menarik hati, sepasang matu yang genit dan berbentuk indah itu masih memenuhi, membuat Chuikim seorang gadis cantik yang jarang ada keduanya. Akan tetapi kecantikan mereka sekarang menjadi racun bagi matu, Tiang Bu, bagaikan duri menusuk hatinya, membangkitkan marah dan sakit hatinya. Akan tetapi ia tidak mau rahasianya diketahui Billy dan ia dapat mengendalikan perasaannya dan tinggal diam, mengintai di samping Billy. Ular-ular yang berada di dalam saku baju Billy mulai keluar, tanda bahwa gadis itu bersiap-siap menghadapi pertempuran. Dua orang muda ini masih tidak mau bergerak lebih dulu, hanya mendengarkan pertengkaran antara Chuikong dan dua orang gadis itu. Kalian masih kukuh tidak mau memberikan kata itu kepada ku Chuikong berkat tamarah. Kalian ini orang-orang perempuan sungguh tak tahu malu. Untuk apa kalian menyimpan katak itu? Binatang ajaib itu hanya untuk laki-laki, tidak ada artinya kalian membawanya. Lekas berikan kepada ku Kongko, bukan kami yang tidak tahu malu, sebaliknya engkau yang keterlaluan, bantah cuilin berani. Binatang ajaib katak pembangkit asmara ini kami dapatkan dari tiang bu dan kami simpan sebagai kenang-kenangan. Kami yang berhak memilikinya, setidaknya menjadi hadiah kami sebagai balas jasa kami ketika kita merobohkan tiang bu. Mengapa kau mau memaksa kami minta katak ini? Aku tahu kau hendak main gila, kau akan menjadi makin binal dan macu keranjang. Sudah cukup kau menyakiti hati kami setan. Kau bilang apa? Cui Lin, kau dan adikmu ini menjadi berbeda benar sikap kalian setelah menjadi kekasih-kekasih tiang bu. Agaknya kalian sudah jatuh cinta benar-benar kepadanya, hi, cinta kepada monyet busuk itu, bukan? Hahaha, sungguh menggelikan cui Kong, kau bicara apa tanda tanya cui Kim membentak marah sampai lupa menyebut cui Kong dengan kakak. Jangan terlalu menghina kami cui Kim, di mana kesopananmu tanda seru. Aku adalah kakakmu, lupakah tahu? Atau kau sudah tidak mau mengaku aku sebagai kakakmu lagi bentak cui Kong marah? Kakak macam apa kau ini tanda seru cui Kim berkata dengan nada mengejek. Mana di dunia ini ada kakak yang memperlakukan kami seperti yang kau lakukan? Kami menurut saja karena kami memang bukan adik-adik kandungmu, kita masing-masing adalah orang lain, dan kami melayani segala kehendakmu membantu dalam segala hal yang kau lakukan. Atie tetapi mana terima kasihmu. Sekarang malah hendak merampas barang yang menjadi hak milik kami. Cuh, tak tahu malu beda bah cui Kong memukul dada cui Kim. Gadis ini mengelap cepat, akan tetapi sebuah tendangan mengenai perutnya, membuat ia terlempar dan roboh. Sambil meringis kesakitan cui Kim duduk dan menekan perutnya yang tertendang. Cui Kong, kau terlalu sekali seru cui Lin marah. Untuk kepentinganmu kami seringkali berkorban. Untuk kemenanganmu dan membalasmu kami sampai rela menjadi kekasih tiangbu. Sampai sebulan lebih, rela menerima hinaan daripadanya. Sekarang kau bertindak sewenang-wenang melukai adiku. Kau dan kami sama Saina anak angkat dari ayah, adakah apa kau bersikap sebagai atasan kami cui Kong tertawa mengejek. Hak tingkat kepandayan, bodoh. Pula, jangan kira ayah akan terlalu membela kalian kalau kalian tidak menurut perintahku. Ayah masih belum tahu bahwa anak-anak angkatnya yang manis-manis, calon-calon penghiburnya yang dirawat sejak kecil sampai menjadi gadis-gadis jelita, ternyata telah menjadi kekasih tiangbu. Hahaha pada saat itu, sebelum dua orang yang sudah siap bertempur ini saling serang, terdengar seruan orang dan dari balik gunung batu karang muncul dua orang, satu dari kanan, kedua dari kiri. Hayah, kami mencari kalian di mana teriak seorang di antara mereka. Melihat kedatangan dua orang ini, otomatis cui Kong dan cui Lin merubah sikap menjadi biasa tidak seperti orark mau bertempur. Bahkan cui Kim sudah berdiri lagi menahan sakit. Sementara itu, mendengar percakapan itu, muka Billy juga berubah merah sekali. Ia merasa muak mendengar isi percakapan yang kotor itu, dan beberapa kali ia mengering ke arah tiangbu, bibirnya yang manis ditarik sedemikian rupa untuk mengejek pemuda itu. Aha, kiranya kau mempunyai banyak kekasih? Sekali bertemu saja sudah ada dua orang. Mengapa kau tidak lekas keluar menemui dua orang kekasihmu itu katanya perlahan? S-S-S-T-T, diamlah, Billy, kata tiang sambil menyentuh tangin gadis itu, akan tetapi Billy menarik tangannya sambil berkata ketus. Jangan pegang tanganku tiangbu kaget dan khawatir. Belum pernah gadis itu bersikap segalak ini, dan agaknya seperti orang marah-marah. Heran. Akan tetapi ia tidak berkata-kata lagi, sebaliknya memperhatikan ke depan seperti Billy yang juga sudah memandang ke depan penuh perhatian. Yang baru datang adalah seorang laki-laki tinggi besar bermuka hitam, kelihatannya kuat sekali, usianya setara 40 tahun. Orang kedua sebaliknya adalah seorang yang kecil pendek, mukanya kuning pucat seperti berpenyakitan. Akan tetapi baik Billy maupun tiangbu maklum bahwa orang berpenyakitan ini adalah seorang ahli wekeh yang tak boleh dipandang ringan. Leo Kong Cu, kau membuat beberapa orang kawan sibuk mencarimu ke sana kemari. Tidak taunya sedang bersenang-senang dengan Jiwi Syokia ini di sini, kata si muka hitam. Jiwi Syoku, kedua paman, menyusul ke sini ada keperluan apakah gerangan? Tanya Cuwi Kong, menyembunyikan kemendongkolannya. Kami disuruh menyusulmu karena ayahmu yang mulia benda membicarakan urusan penting denganmu. Agaknya Ui Tiok Lim akan kedatangan tamu-tamu penting, mendengar bahwa ia dipanggil ayahnya, Cuwi Kong tidak berani membantah. Setelah melempar karling penuh ancaman kepada Cuwilin, ia lalu menyatakan baik dan berlari cepet meninggalkan tempat itu, berlari kebalik pegunungan batu karang putih. Si muka hitam juga lari di belakang Cuwi Kong. Akan tetapi orang yang kurus kering dan bercat itu tersenyum-senyum di depan Cuwilin lalu berkata, Nona tadi agaknya ribut mulut dengan Liu Kong Cu. Di antara saudara ribut-ribut ada urusan apakah? Aku adalah saudara angkat Liu Tai Hiap, aku akan merasa girang sekali kalau dapat mendamaikan urusan kalian. Mendengar ini, dua orang gadis itu diam-diam memuji akan kelihayan si muka pucat ini. Juga Tiang Bu diam-diam kaget karena hal itu saja membuktikan bahwa si muka pucat ini benar-benar lihai. Ah, Cong susok agaknya main-main. Di antara saudara sendiri, mana kami bertengkar? Hanya sedikit ribut mulut urusan kecil, kata Cuwilin si muka pucat si Cong itu tertawa bergelak, suaranya tinggi kecil mengiris telinga rasanya, Ha ha, ha ha, Nona. Aku terhitung pamanmu sendiri mengapa hendak membohong? Kulihat adikmu ini menderita luka dalam akibat tendangan, apakah ketika menendang Liu Kong cu juga main-main. Lebih baik lekas minum obat ini, agar luka itu tidak menjalar makin hebat. Setelah berkata demikian, ia melemparkan sebutir pemerah kepada Cui Kim yang menerimanya lalu minelannya. Terima kasih, Cong susok. Kau baik sekali. Memang saudaraku Cui Kong itu keterlaluan, kata Cui Kim, coba saja pikir, kami merampas sebuah BNDA dari musuh kami dan benda itu sudah menjadi hak milik kami. Masa Kongko datang-datang hendak merampasnya dari kami? Mene ada aturan demikian? Memang tidak ada aturan seperti itu, apalagi kalau benda itu sebuah pusaka seperti kata pembangkit asmara, kata si pucat yang bernama Cong Lang itu. Bagaimana kau bisa tahu? Cong susok Cui Lin bertanya kaget, juga Cui Kim memandang dengan heran. Tentu saja aku tahu. Juga aku tahu bahwa katak di tanganmu itu tidak ada gunanya bagimu, sebaliknya katak yang berada di tanganku juga tidak ada gunanya bagiku. Kayau kita bertukar katak, barulah ada gunanya. Apa maksudmu? Cong susok tanya Cui Lin. Kalian mendapatkan katak berutinah yang tidak ada gunanya bagi orang-orang wanita, sebaliknya aku mendapatkan katak jantan yang sama sekali tidak ada artinya dan tidak lebih baik dan pada katak mampus bagi orang laki-laki. Sebaliknya kalau kita bertukar katak, barulah dua benda ajaib itu akau banyak gunanya bagi kita, ia tertawa menyeringai. Bagaimana kami bisa mempercayai omonganmu, Cong susok bukankah katakmu itu berwarna hijau? Kataku berwarna merah dan kalau kalian mau buktinya, mari kita keluarkan katak masing-masing. Sambil berkata demikian, Cong Long mengeluarkan sebuah kotak yang sama dengan katak yang dibawa oleh Cui Lin. Ia membuka sedikit kotak itu dan terdengarlah bunyi nyaring tinggi. Kok? Kok ikok pada saat itu, Cui Lin mengeluarkan seruan kaget karena kotak di dalam saku bajunya bergerak. Cepat ia mengeluarkan kotak itu dan menembuka sedikit tutupnya. Kok 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 terdengar suara keras dan besar dari dalam kotak itu dan tutup kotak bergerak-gerak karena binatang itu meronta-ronta. Nan, mereka sudah saling mengenal suara. Bagaimana maukah kau bertukar, Nona? Aku bersumpan bahwa aku tidak menipumu, Cui Lin yang memang tidak mendapat untung apa-apa dari katak hijau yang ia rampas dari tiang bu, segera menukarkan kotak berisi binatang aneh itu. Dan belum lama begitu ia memegangi kotak berisi katak jantan, tiba-tiba mukanya berubah merah dan tak lama kemudian ia tertawa cekikikan sambil memeluk adiknya dan membisikkan sesuatu di telinga adiknya. Juga Cui Kin tertawa cekikikan. Agaknya dua orang gadis bermoral bejat ini sudah mulai merasai pengaruh dari kata ajaib itu yang membuat mereka terkekeh sambil berpelukan mereka hendak lari pergi dari situ, akan tetapi Con Lun berkata, Nanti dulu, Nona-nona manis. Ceritakan dari mana mendapatkan kata ini dari dalam sakur orang bernama tiang bu musuh kami. Karena dia membawa kata itulah kami dapat merobohkan dia, dan kami merampas kataknya setelah itu tak berdaya lagi, jawab Cui Kin yang tertawa-tawa genit dengan metal liar dan pipi kemerahan. Kemudian dia dan kakaknya berlari-larian pergi, kelihatannya girang sekali. Perempuan cabul jangan lari tanda seru tiba-tiba Billy melompat keluar dengan marah. Sekarang taulah Billy bahwa tiang bu roboh di bawah kekuasaan dua orang wanita itu karena pengaruh kata ajaib. Hal ini menimbulkan kemarahan yang luar biasa padanya, maka tanpa menanti isyarat dari tiang bu lagi ia sudah melompat keluar dan beberapa kali lompatan sudah berhadapan dengan Cui Lin dan Cui Kin yang berhenti dan membalikan tubuh dengan heran. Dua orang gadis ini terheran-heran melihat tiang bu yang mereka sangka sudah tewas. Cui Kong tidak pernah bercerita tentang tiang bu kepada siapapun juga, karena pemuda itu tentu saja malu bahwa dirinya dibikin seperti bola mati oleh tiang bu. Akan tetapi, ketika melihat Billy menyerang dengan ular di tangan kiri dan pedang di tangan kanan, Cui Lin dan Cui Kin kaget. Cepat mereka pun mencabut pedang dan sebentar saja mereka bertempur ramai. Melihat Billy sudah turun tangan, tiang bu terpaksa melompat keluar pula. Ia memang ingin menawan seorang di antara mereka untuk menjadi penunjuk jalan. Ia tidak mengkhawatirkan Billy yang kiranya cukup tangguh untuk menghadapi pengeroyoknya dua orang gadis cabul itu maka ia segera menghampiri Cong Loon dengan tenang. Sementara Cong Loon yang melihat munculnya seorang gadis cantik jelita bersenjata ular dan nampak gagah sekali kini sudah bertempur dikeroyok oleh Cui Lin dan Cui Kin, maklum bahwa inilah agaknya dua di antara tamu-tamu penting yang dikatakan oleh Liu Kong Ji yaitu musuh-musuh yang datang menyerbu Itiok Lin yang harus dilawan. Maka melihat munculnya seorang pemuda tangan kosong bersikap tenang, tanpa banyak cakap lagi ia lalu memapaki dengan tangan kanan diulur untuk menangkap tiang bu. Justru pada saat itu, tiang bu juga mengulur tangan untuk menangkapnya. Dua tangan bertemu, dua tangan yang dibentangkan sehingga telapak tangan kanan mereka saling bertumbukan. Lak, tiang bu merasa betapa ada semacam tenaga mesedot yang luar biasa sekali keluar dari telapak tangan lawan dan menjalar ke dalam tangannya sendiri membuat tangannya terasa pegal-pegal dan kaku. Ia kagum bukan main, tidak mengira bahwa lawannya memiliki tenaga kuakang setinggi itu, maka tadi ia tidak mengerahkan seluruh tenaga karena ia memang tidak berniat membunuh orang. Baiknya pemuda ini sudah melatih diri secara hebat sekali di dalam gua yang ia sebut sendiri Gua Siluman di dalam jurang di daerah lembah sungai Wongha itu. Ia telah mempelajari semua isi kitab sentiantu yang luar biasa sekali, ilmu keturunan yang hanya menjadi rahasia, diturunkan oleh Takmo Chow Wisu sendiri dan hanya dua orang kakek Omeisan yang pernah melihat dan mempelajarinya. Bedanya kalau kakek Omeisan itu terlalu banyak mempelujari ilmu silat dari kitab-kitab itu, adalah tiang bu dapat mempelajari Songtiantu secara khusus karena-karena terkurung dalam jurang, maka kalau dibandingkan dengan dua orang gurunya itu, tiang bu lebih sempurna ilmunya yang ia pelajari dari kitab Songtiantu. Hasilnya, ia memiliki sin kang yang luar biaya sekali, bahkan lebih hebat daripada ketika ia mewarisi sin kang dari dua orang gurunya, kemudian tenaga atau hawa sakti dalam tubuhnya itu lenyap ketika ia tergoda oleh Cui Lin dan Cui Kim. Begitu merasa ada tenaga menyedot luar biasa dari telapak tangan lawannya, tiang bu mengerahkan sedikit tenaga membetot dan dengan mudah saja ia dapat menarik kembali tangannya. Cong Lang yang mendapat julukan Ban Kin Leong, naga bertenaga selaksak hati, di daerah utara mengeluarkan seruan kaget. Ia sudah terkenal akan tenaganya yang hebat luar biasa sehingga diumpamakan si kor naga yang bertenaga selaksak hati. Setiap pukulannya akan menghancurkan batu karang, tiap kali tangannya menggunakan tenaga menyejot, tak seorang pun di dunia ini dapat dilepaskan diri dengan mudah. Akan tetapi bocah ini, yang kelihatannya sederhana dan masih hijau, setelah kena ditempel telapak tangannya, sekali betot sudah terlepas. Apakah dia sudah kehilangan tenaganya ataukah bocah ini yang menggunakan ilmu sihir? Dengan malu dan penasaran sekali Cong Long menyerang lagi, kini mengerahkan seluruh iwekangnya memerondong dada Tiang Bu dengan pukulan tangan kanan kiri. Untuk menegus malu tadi si naga bertenaga selaksak hati ini rupa-rupanya hendak membunuh Tiung Bu dalam sekali serangan. Akan tetapi, justru inilah kesalahannya, kalau ia mempergunakan ilmu serangan biasa, dengan ilmu silatnya yang tinggi kiranya mereka berdua masih akan dapat bertempur ramai untuk beberapa babak lamanya. Selakanya, dia mengandalkan lewekangnya, tidak tahu bahwa dalam hal ilmu ini menghadapi Tiang Bu ia sama dengan berjumpa gurunya. Serangannya yang hebat dan dilakukan dengan maksud membunuh ini memukul dirinya sendiri. Tiang Bu menghadapi pukulan dasyat ini dengan tenang, hanya melakukan gerakan mendorong dengan tangan kirinya ke depan untuk menghadapi gelombang serangan dasyat itu. Ketika dua tenaga raksasa ini bertemu tubuh Tiang Bu hanya bergerak sedikit ke belakang, akan tetapi yang hebat adalah Cong Lang. Ia menjerit kesakitan, tubuhnya terjengkang ke belakang dan jatuh telentang tak bergerak lagi, pingsan dari mulutnya keluar darah segar. Masih untung baginya bahwa Tiang Bu tadi tidak mengerahkan tenaga untuk menyerangnya, hanya melakukan pertahanan saja sehingga tenaga serangannya membalik dan memukulnya sendiri. Kalau tenaga yang membalik ini ditambah oleh tenaga serangan Tiang Bu sedikit saja, Cong Lang tidak hanya akan roboh pingsan, akan tetapi tentu akan mati seketika itu juga. Sementara Cui Lin dan Cui Kim yang sedang mengeroyok Bili merasa kewalahan juga. Gadis yang baru datang ini lihai bukan main ilmu pedangnya, terutama sekali ular di tangan kirinya itu merupakan senjata yang amat berbahaya dan sukar dilawan. Tadinya dua orang gadis ini masih besar hati karena di situ ada Cong Lang, akan tetapi ketika melihat bahwa Cong Lang roboh pingsan, mereka kaget bukan main dan cepat melompat ke belakang terus melarikan diri. Siluman eh siluman beti nah hendak lari kemana Bili membentak sambil mengejar dua orang lawannya yang melarikan diri ke arah batu karang putih kemana tadi Cui Kong, juga pergi. Sambil mengejar, Beli menggerakkan tangan dan beberapa buah senjata rahasia Pat Kua Chi menyambar ke arah dua orang gadis yang melarikan diri itu. Senjata rahasi yang dipergunakan oleh Bili ini adalah senjata rahasia Angjiu Moli, hebatnya buka Min. Biarpun Cui Lin dan Cui Kim sudah memiliki kepandaian tinggi juga, namun mereka terpaksa membalikan tubuh dan menggunakan pedang menyampok semua senjata rahasia ini, tidak berani mereka berlaku semerono. Sementara mereka membalik ini Bili sudah dekat lagi dan langsung menyerang. Akan tetapi Cui Lin dan Cui Kim tidak mau melayaninya, setelah sekali menangkis, mereka kembali lari, Bili hendak melepas senjata rahasia lagi akan tetapi dua orang lawannya sudah melompat ke belakang batu karang dan terus lari sehingga untuk sesaat gunung batu karang menjadi penghalang baginya. Bili, jangan kejar tanda seru-seru tiang bu, tahu bahwa Bili bukanlah serang gadis yang mudah tunduk menurut, ia melompat mencegat. Dapat dibayangkan betapa mendongkol hati Bili ketika tahu tangannya dipegang dan ditarik dari belakang oleh tiang bu. Kau, kau begitu sayang kepada mereka sehingga tidak ingin melihat aku membunuh mereka? Kau membela kekasih-kekasihmu itu tanda tanya bentaknya marah sambil membanting-banting kaki karena ia tidak berdaya melepaskan pegangan tangan tiang bu. Bili, kau selalu salah mengerti. Dua orang wanita itu amate, kurang dan licin kau harus ingat bahwa agaknya kita sudah eh sampai di daerah Uitioklim, siapa tahu mereka itu sengaja memancingmu untuk mengejar kemudian menjebakmu. Pula, aku sudah berhasil menangkap yang seorang itu dia bisa menjadi penunjuk jalan ke Uitioklim. Mendengar ini, dan melihat bahwa dua orang gadis tadi sudah lenyap dari situ, Bili mengalah. Akan tetapi pandang matanya kepada tiang bu masih membayang kau ketidaksenangan hatinya. Tiang bu merasa hal ini ia tahu pula bahwa tentu gadis ini memandang rendah kepadanya setelah mendengar percakapan antara Cui Lin, Cui Kim dan Cong Lang tadi. Bili menghampiri Cong Lang yang masih pingsan. Ia metihat saku baju orang itu dan teringatlah ia akan kata ajaib yang berada di dalam peti. Tanpa banyak cakap lalu mengambil peti kecil itu dari dalam saku baju Cong Lang. Bili, jangan, sentuh binatang itu tiang bu berseru dan mengulur tangan hendak merampasnya. Bili mengelak dan mengejek, matanya bersinar marah. Manusia rendah kau hendak merampasnya dan mengulangi perbuatan rendah seperti dulu dengan dua orang pelacur tadi tiang bu tersentak kaget. Sungguh di luar dugaannya gadis ini akan begitu marah. Benar-benar sukari mengerti watak Wanira. Tidak, Bili. Aku, aku hendak membunuh binatang berbahaya itu bukan kau, akan tetapi aku yang akan membunuhnya. Binatang menyebalkan, menjijikan dengan gemas ia membuka peti kecil itu dan, katak hijau itu melompat keluar cepat bukan main dan dilain saat ular di lengan Bili sudah putus lehernya tergigit oleh kaya itu. Anehnya, tiga ekor ular lain yang tadinya bersembunyi di saku Baju Bili, kini meruyap keluar semua, nampak ketakukan dan hendak melarikan diri. Akan tetapi, cepat seperti bersuyap, kata itu sudah melayang lagi dan dalam sekejap mati saja, dua ekor ular lain sudah putus lehernya dan mati. Tinggal seekor lagi ular kecil bersisik putih yang dengan ketakutan mencoba bersembunyi di balik lipatan Baju Bili. Katak hijau itu mengejar terus dengan buasnya. Melihat ketiga ekor ularnya mati digigit katak yang dibencinya ini, Bili menjadi makin marah. Katak siluman mampuslah tangannya mencengkeram ke arah katak, akan tetapi katak itu bukan main cepat gerakannya karena sudah dapat mengelak lagi melompat ke bawah dan cepat menyambar ke belakang tubuh Bili untuk mengejar ular bersembunyi di balik punggung. Dengan mulut terpentang lebar katak itu menyerang dari luar baju, tercium olehnya agaknya bau ular yang bersembunyi di balik punggung. Sebelum Bili dapat mengelak, katak itu ternyata sudah menempel di punggungnya, menggigit kulit daging punggungnya dan tidak dapat terlepas lagi. Bili menjerit dan roboh terguling, insan. Ternyata bahwa ketika katak itu menyambar ke arah ular yang bersembunyi di balik bajunya, katak ini mencium bau harum luar biasa yang sumbernya berada di punggung Bili, maka mengira kalau ular tadi berada di situ, ia lalu menggigit sekuat tenaga. Akan tetapi, begitu menggigit, katak itu bertemu dengan racun yang dulu dipasang oleh T.E. Tokwan Koksan di bawah kulit punggung anaknya ini dan gigitan itu tak dapat terlepas lagi karena katak ajaib ini telah tewas. Di lain pihak, racun yang keluar dari mulut katak S. Udah menjalar ke tubuh Bili, bertemu dengan racun penarik ular, terjadi perang hebat menimbulkan hawa panas membakar tubuh gadis itu sehingga Bili roboh pingsan. Tiang Bu kaget dan cepat memeluk tubuh gadis itu sehingga tidak terbanting. Ia lebih kaget lagi merasa betapa tubuh itu panas membakar. Pertama-tama In melihat katak itu yang ternyata sudah mati akan tetapi masih lengket pada punggung Bili. Dan ular itu sudah bersembunyi di tempat taman, di dalam lipatan baju. Tiang Bu menjadi bingung. Biarkan sudah pernah mempelajari ilmu pengobatan dari Wan Sin Hang tentang luka-luka dan akibat racun, namun belum pernah ia mendengar tentang racun katak hijau, katak pembangkit asmara. Malah baru sekarang ia tahu bahwa gilainya dia dulu ketika ia tergoda oleh Cui Lin dan Cui Kim juga karena hawa beracun dari katak hijau ini. Berita yang ia dengar dari percakapan tadi tentang khasiat katak hijau terhadap pria, membuat ia terhibur sedikit. Setidaknya ia mempunyai alasan kini mengapa ia dahulu sampai melakukan perbuatan rendah itu. Kiranya ia berada di bawah pengaruh katak pembangkit asmara. Tiang Bu tidak berani sembarangan memergunakan obat-obatnya untuk menolong Bili sebelum ia tahu betul obat apa yang harus diberikannya. Ia menarik bangkai katak itu, tanpa ragu-ragu lagi merobek baju Bili bagian punggung setelah miringkan tubuh gadis itu. Tanpa kulit punggung yang putih halus dan bekas gigitan katak itu meninggalkan bekas kehijauan. Anehnya, ia melihat bintik merah di punggung itu bintik yang agaknya sudah lama ada dan yang mengeluarkan bau harum keras sekali. Kini bintik merah itu dilingkari bekas gigitan katak yang berwarna hijau. Tiang Bu mengambil pedang Bili yang terlempar di atas tanah menggunakan ujung pedang untuk melukai sedikit pada punggung Bili dan melihat darah yang keluar diri luka. Darah yang keracunan selalu mendatangkan warna yang akan dapat memastikan obatnya. Keluarlah darah merah segar dari luka itu, darah merah biasa seperti darah orang sehat. Aneh sekali, pikir Tiang Bu. Saking penasaran ia menusuk lagi di dekat luka gigitan kata itu. Kembali mengal insinyur darah merah segar, sama sekali tidak ada tanda-tanda racun. Tiang Bu menjadi makin bingung. Hanya dengan melihat warna darah orang yang tergigit binatang berbisa, ia akan dapat menentukan obat yang mana harus ia pakai. Akan tetapi darah Bili ternyat ada sehat yang sama sekali tidak memperlihat kau tanda keracunan. Tiang Bu mengeluarkan buku catatannya tentang pengobatan ketika ia belajar dari Wan Sin Hang. Ia membaca dan membalik-balik lembaran catatannya itu namun siasta belaka. Dia masih terlalu hijau dalam hal ini. Kalau Wan Sin Hang berada di situ pendekar ini akan tahu sebabnya dan akan tertawa, karena sesungguhnya, racun dari catat hijau itu lenyap kekuatannya oleh racun mirah yang berada di tubuh Bili, racun merah yang dahulu dimasukkan ke punggungnya oleh Peetok Wan Kok San. Racun merah inilah yang mengeluarkan bau harum dan yang menarik semua ular-ular berbisa yang segera menjadi je inat kalau berdekatan dengan Bili. Kini dua macam racun itu saling serang dan kedua-duanya menjadi habis kekuatannya. Perlahan-lahan dan racun yang bertawanan itu menjadi musnah lenyap di dalam darah yang segar, yang mempunyai daya sendiri untuk melebur dua macam racun yang sudah tidak ada gunanya itu. Racun katak lenyap juga racun merah yang menimbulkan bau harum itu musnah. Bau harum dari tubuh Bili makin lama makin menghilang dan ia menjadi seorang manusia biasa lagi. Karena kehabisan akal dan tidak tahu harus mempergunakan obat apa, tiang buahnya bisa mengambil obat tempe untuk mengobati luka-luka bekas gigitan katak dan bekas tusukan ujung pedang, ditempel kau di punggung gadis itu. Kemudian ia membereskan lagi baju di bagian punggung yang terbuka dan mengangkat Bili ke tempat bersih, di atas rumput yang tumbuh di bawah pobon. Baru saja ia menurunkan Bili di atas rumput, gadis itu siuman, mengeluh perlahan, disambung seruan yang menyenangkan hati tiang buah duniamannya ketika pemuda itu merabah jidat Bili, ternyata hawa panas tadi sudah hilang dan keadaan Bili sudah normal kembali. Gadis itu bangkit duduk dan teringatkah dia akan katak hijau yang menyerangnya tadi. Mana binatang itu katanya gemas. Dia sudah mati setelah menggigit punggungmu syukur kau tidak apa-apa, kata tiang bu yang menceritakan dengan singkat kejadian tadi. Bili menyesal bukan main kehilangan tiga ekor ularnya. Kini ia hanya tinggal mempunyai seekor ular kecil bersisik putih itu, akan tetapi ular ini cukup berbahaya. Ia sendiri masih belum insyaf bahwa sekarang pengaruhnya terhadap ular telah lenyap, bau harum yang aneh itu telah meninggalkan tubuhnya. Ular kecil putih yang tinggal satu-satunya itu masih jinak kepadanya karena sudah lama ia pelihara. Terdengar keluhan orang dan Conglong bergerak lalu duduk sambil meringis kesakitan. Kau benar-benar orang liai, orang muda, katanya sambil memandang ke arah tiang bu dengan kagum, Kau sudah mengaku kalah desak tiang bu. Conglong mengangguk. Belum pernah aku bertemu dengan lawan seperti engkau akan tetapi kalau lukaku sudah sembuh, aku masih ingin minta petunjuk darimu dalam ilmu silat. Sispakah namamu namaku tiang bu dan kalau kau sudah mengaku kalah, sekarang kau harus menjadi petunjuk jalan kami memaauki ui toklim. Mendengar nama itu, Conglong agak terkejut. Kau bernama tiang bu. Aku pernah mendengar tentang pe utra liok tai hiap yang bernama tiang bu, bukan aku. Aku musuh besar liok kong ji. Bawa aku ke sana, tiba-tiba Conglang bergelak, kelihatannya geli. Kau. Kau hendak memasuki ui tiok lim untuk mencari liok tai hiap? Benar-benar sukar dipercaya. Akan tetapi kalau demikian kehendakmu, marilah ku antar kalian ke ui tiok lim. Ia melompat berdiri dan tiba-tiba ia merabah-rabah saku bajunya, keningnya berkerut. Katak hijau yang kotor itu telah mampus, tak perlu kau cari lagi, kata tiang bu sambil menunjuk ke arah bangkai kata yang sudah kering. Conglang menarik napas panjang berulang-ulang, kelihatannya menyesal bukan main. Ia mengerling ke arah wajah Billy yang amat jelita itu, lalu berkata, sayang akan tetapi ia segera berjalan cepat dan berkata, marilah dengan hati-hati sekali tiang bu mengikutinya, memberi isyarat kepada Billy untuk berjalan di belakangnya. Gadi es itu pun bersiap-siap, berjalan di belakang tiang bu dengan pedang di tangan kanan dan ular putih melingkar di pergelangan tangan kiri. Conglang berlaruh mengitari pegunungan batu karang putih, lalu membelok ke kiri menuju ke pegunungan yang penuh dengan batu karang dan sebatang pohom pun tidak kelihatan dari bawah. Orang yang hendak mencari uitioklim hutan bambu kuning, tidak nanti akan mengambil jalan ini karena siapakah orang yang mau mencari sebuah hutan di atas pegunungan yang begitu kering penuh batu melulu. Inikah keistimewaan uilioklim yang amat sukar dicari orang? Tidak saja letaknya di tempat yang tak semestinya, yaitu di atas pegunungan batu karang, akan tetapi juga amat sukar mencari jalan di antara batu karang. Itu batu-batu yang berada di situ menjulang tinggi menutupi pandangan sehingga orang mudah tersesat tidak mengenal daerah ini. Conglang adalah seorang di antara kaki tangan Liu Kongji. Liu Kongji setelah mengundurkan dari bala tentara Mongol dan berhasil mengumpulkan harta kekayaan besar sekali dari harta rampasan di istana kerajaan kin dan hadiah-hadiah diri jeniskan, lalu hidup sebagai raja muda di Uitioklim. Di tengah rimba bambu kuning ini mendirikan gedung besar seperti istana yang mempunyai hampir 100 buah kamar. Kini Kongji tinggal bersama selir-selirnya yang jumlahnya ada 16 orang muda-muda, ayu-ayu, didampingi pula oleh tiga orang anak angkatnya yaitu Liu Cui Kong, Cui Lin dan Cui Kim. Tadinya Cui Kim juga menjadi calon selirnya akan te tapi semenjak ia mendengar bahwa dua orang anak ini sudah melayani tiang bu, ia tidak mau menganggu mereka. Dasar manusia berwatak bejat biarpun di depan matanya ia melihat betapa Cui Lin dan Cui Kim dua orang gadis cabul itu bermain gila dengan kakaknya sendiri Cui Kong, namun Kongji sengaja menutup mata. Dapat dibayangkan betapa rusak dan bejat moral orang-orang yang tinggal di Uitioklim. Karena maklum bahwa ia mempunyai banyak musuh, terutama sekali ia merasa jerih terhadap Wan Sin Hong, Kongji telah memilih lima orang jagoan yang memiliki kepandaian tinggi. Lima orang ini adalah kawan-kawannya yang ia kenal di dalam perantauannya, bahkan mereka telah pula membantu pergerakan tentara Mongol. Dengan lima orang ini Kongji yang cerdik mengangkat saudara dan dia diangkat menjadi saudara tua. Bukan karena usia, melainkan karena kepandainya, kedudukannya dan terutama sekali karena harta bendanya. Dua di antara lima orang adik angkat ini adalah si muka pucat Conglang ahli lewekeh itu dan orang tinggi basar muka imam yang muncul bernama Conglang, bernama Mahitsan. Seperti juga Conglang, Mahitsan ini adalah seorang tokoh besar di perbatasan utara yang sudah lama malang melintang sebagai seorang penyamun tunggal yang disegani karena golok besarnya. Maka ia mempunyai julukan TWA II, si golok besar. Tiga orang yang lain juga bukap orang-orang biasa, melainkan tokoh-tokoh besar dunia Kang Owe yang sudah terkenal memilih kepandain tinggi. Itchisan Kualolit Dewa Jari Tunggal adalah seorang AHLI Totok dari Barat, berwajah gagah penuh berwok berusia 50 tahun. Orang keempat tak lain ada Tahli Bokwi, seorang keit kecil, berusia belum 40 tahun namun sudah membuat nama besar karena kepandain menopetnya yang luar biasa sehingga ia mendapat julukan Khoi Jiusintou, malaikat copet. Yang kelima adalah seorang Hwasyomurtad dari Siaulim Si, ahli Toya bernama Ho'lun Hosiang. Dengan adanya lima orang ini di sampingnya. Liu Kongjimi rasa aman. Dia dan anak-anak angkatnya sudah merupakan barisan yang amat kuat dan sukar terkalahkan, apalagi para selirnya juga rata-rata memiliki kepandain silat karena ia beri latihan, lalu para pelayan yang puluhan jumlahnya juga bukan orang-orang sembarangan. Keluarga besar berikut kaki tangannya ini selain amat kuat, juga mereka tinggal di Ui Tiokling, sebuah hutan rahasia yang penuh jebakan-jebakan, penuh perangkap-perangkap berbahaya juga bambu yang tumbuh di situ diatur menurut Tin, barisan, tertentu sehingga belum pernah ada musuh dapat masuk. Sekali masuk, orang akan tersesat dan menghadapi pasangan perangkap yang aneh-aneh dan menyeramkan dan jaranglah ada orang masuk dapat keluar kembali dalam keadaan hidup. Akan tetapi sekarang Chong Lang telah terjatuh ke dalam tangau Tiangbu, pendekar muda yang baru muncul dan memaksanya menjadi petunjuk jalan memasuki Ui Tiokling. Sudah tentu saja Chong Lang dan kawan-kawan Ria dapat memasuki Ui Tiokling melalui jalan satu-satunya, jalan rahasia yang tidak diketahui orang luar. Chong Lang berlari-lari di antara batu-batu karang yang sulit untuk dikenal karena semua hampir sama dan jalan yang dilaluinya ini benar-benar sukar untuk diingat. Tiangbu sendiri yang biasanya amat cerdik, menjadi bingung ketika untuk kesembilan kalinya Chong Lang menikung pada tikungan yang kelihatannya sama saja dengan yang tadi, seolah-olah mereka menikung pada belokan yang itu-itu juga. Chong Lang tentu tidak akan termasuk seorang di antara lima besar yang sudah mendapat kehormatan diangkat saudara oleh Liu Kong Ji kalau dia seorang bodoh. Seperti juga Liu Kong Ji dan semua kaki tangannya, Chong Lang ini juga selain lihai ilmu silatnya, lihai pula otaknya. Ia cerdik sekali. Melihat kehebatan ilmu kepandaian pemuda yang menawannya ini, ia maklum bahwa melawan takkan ada gunanya. Oleh karena itu ia sengaja mengalah dan takluk, lalu bersedia mengantar Tiangbu dan beli ke Ui Tiok Lim. Akan tetapi ini hanya pancingan belaka. Hal ini diketahui oleh Tiangbu sebelah terlambat. Ketika menikung untuk kesebelas kalinya tiba-tiba Chong Lang mendorong sebuah gunung-gunungan di sebelah kirinya. Batu karang yang berbentuk bukit kecil itu tentu berat nefal laksaan kati, akan tetapi anehnya ketika didorong oleh Chong Lang lalu bergeser dan terbukalah sebuah lubang seperti sumur. Chong Lang sudah mendesak masuk dan tubuhnya terguling ke dalam sumur di balik batu karang itu. Terdengar ia menjerit ngeri. Tentu saja Tiangbu dan beli kaget bukan main dan sempat menahan kaki tidak mengikuti jejak Chong Lang. Kalau demikian halnya tentu mereka juga akan terjerungus ke dalam sumur itu pula. Akan tetapi, ketika mereka menahan kaki dan beidiri tegak dan ngeri di depan batu karang itu tiba-tiba saja tanah yang mereka injak nyeplos ke bawah. Untuk melompat tiada kesempatan lagi karena kiri tebing gunung batu karang, di depan menghalang batu karang yang ada sumur di belakang itu. Selaka tanda seru-seru Tiangbu yang cepat menyambar lengan tangan beli sehingga mereka dapat melayang turun bersama ke bawah. Ketika kaki mereka menyentuh tanah, ternyata mereka telah terjerungus ke dalam sumur yang dalamnya ada lima tombak. Lebih gelapnya bukan main dan di sekeliling mereka adalah dinding batu karang yang keras dan licin belaka. Terdengar suara ketawa dari atas dan alangkah heran dan mendongkolnya hati Tiangbu dan beli ketika mendapat kenyataan bahwa yang menertawakan mereka itu alalah Chong Lang yang tadi dikira mati tersuling ke dalam sumur. Tidak taunya itu hanya akal belaka dari si muka pucat yang lihai. Hahaha, Tiangbu. Biarpun kau menghadapi kematian di dalam jurang maut itu, kau tidak penasaran karena di sampingmu ada bida dari cantik. Haha, puaskanlah hatimu sebelum mampus orang muda kemudian keadaan sunyi sekali karena si muka pucat itu segera pergi meninggalkan tempat itu. Tiangbu berusaha melompat ke atas, akan tetapi kedua tangannya terbentur batu karang yang telah menutup lagi lubang itu dari atas, agaknya semua itu tadi digerakan oleh alat-alat tersembunyi yang sengaja dipasang di situ untuk menjebak musuh. Tidak ada jalan keluar tanya beli, suaranya tenang saja karena gadis ini tidak takut menghadapi bahaya. Di dalam gelap bili tidak tinggal diam, ia pun merabah-rabah dinding mencari-cari jalan keluar. Tiangbu, di sini ada lubang besar serunya dari arah kiri. Tiangbu eh, epat menghampiri ke arah suara gadis ini dan karena keadaan di situ amat gelap, hampir saja beradu muka dengan bili. Hiu, kau gila. Mentu beruk saja gadis itu menegur. Maaf tidak ku sengaja, bili. Mana lubang itu ini rabalah. Nah, bukankah ini merupakan jalan terowongan tiang bit merabah-rabah? Memang betul, pada dinding sebelah kiri itu terdapat lubang, antara satu tombak tingginya dari dasar sumur. Terowongan batu karang yang cukup besar untuk orang merayap masuk, basah dan licin. Memang ada bahayanya tempat seperti itu dipergunakan oleh binatang buah seperti ular untuk bersembunyi, akan tetap nih daripada mati konyol di dalam sumur, lebih baik berusaha mencari jalan keluar. Bili, mari kau ikut di belakangku. Kita memeriksa terowongan ini akan membawa kita sampai kemana, aku di depan, aku yang membawa pedang, kata bili. Tidak, kau di belakang. Biar aku yang menghadapi bahaya lebih dulu kalau begitu, bawalah pedangku, kalau kau tidak mau, aku pun tidak mau di belakang, bili berkeras. Akhirnya tiang bu mengalah dan menerima pedang gadis itu, lalu ia melompat ke dalam lubang terowongan diikuti oleh bili. Dua orang muda ini merayap terus. Terowongan itu panjang sekali dan di dalam gelap itu rasanya ada setengah hari mereka merangkak sampai kaki tangan terasa es akit. Akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan bawah tanah yang cukup besar seperti sebuah kamar tidur atau sebuah kamar tahanan. Ini lebih baik, setidaknya lebih lebar dan ada sinar masuk dari atas membuat mereka dapat saling melihat, biarpun hanya remang-remang seperti orang melihat bayangan. Kembali mereka benar-benar terkurung oleh empat dinding batu karang yang amat kuat. Bagaimana tiang bu apakah kita harus mati konyol di tempat ini? Tiang bu tak segera menjawab, hatinya tertusuk. Setelah memeriksa agak lama, ia pun habis harapan. Perjalanan melalui terowongan tadi sama dengan perjalanan mencari kuburan mereka sendiri. Tidak ada jalan keluar lagi dan bicara tentang pertolongin sama dengan mimpi kosong. Agaknya begitulah, Billy. Bagi aku, seorang rendah budi dan kotor masih tidak apa, akan tetapi kau titik suaranya tertahan haru. Aku pun tidak lebih baik daripada kau. Tak perlu kita bersedih menghadapi saat terakhir. Lebih baik kita saling menceritakan riwayat masing-masing. Nah, kau mulailah tiang bu, keadaanku sudah kuceritakan kepadamu walaupun singkat. Apa sih yang menarik dari diriku yang tak berharga ini belum semua kau ceritakan, misalnya tentang, mengenai, dua orang gadis kakak beradik itu. Aku ingin sekali mendengar ceritamu tentang mereka. Manis, benarkah sikap mereka terhadap raw? Tiang bu biarpun kata-kata ini diucapkan lemah lembut, namun terasa oleh tiang bu betapa di dalamnya mengandung hawa marah dan tak senang. Heran. Billy, tentu kau mendapat kesan buruk sekali setelah kau mendengar percakapan antara mereka itu. Aku tidak menyalahkan kau memang sudah sepatutnya kau memandang haina kepadaku. Aku orang lemah iman dan berberuata kotor dan cabul. Kau mau mendengar riwayatnya? Baik, dengarlah. Ketika aku bertemu dengan mereka, Cui Kong dan dua orang gadis itu, Cui Kim dan Cui Lin, di dalam pertempuran aku dapat mengalahkan mereka. Akan tetapi mereka membujuk dan mengatakan bahwa sebapai anak-anak dari Liu Kongji tidak selayaknya kita bermusuhan. Mereka membawaku ke rumah di lembah sungai Wongho dan di sana mereka mulai menipuku. Dua orang gadis itu sengaja membujuk Rayu mempergunakan kecantikan mereka dan di luar tauku, katak hijau yang ku bawa dan ku rampas dari tangan istri Pektau Tiawong itu membantu usaha keji mereka. Dan aku terjeblos, tak berdaya di dalam permainan mereka. Akhirnya setelah aku tidak berdaya lagi, mereka melemparku ke dalam jurang di mana seharusnya aku mampus sebagai hukuman atas dosa-dosaku. Akan tetapi agaknya Tian Blue menghendaki orang macam aku ini mampus, agaknya aku harus bertemu dengan orang-orang agar aku menderita malu. Setelah terkurung hampir tiga tahun, aku dapat meloloskan diri dari tempat itu kembali ke dunia ramai. Nah, demikianlah cerita tentang dua orang gadis itu. Kau tentu akan makin jemuh, bukan Billy tidak menjawab, takut kalau suaranya akan tergetar. Diam-diam ia merasa terharu, kasihan dan kagum sekali kepada Tian Blue yang dianggapnya amat jujur dan berbudi mulia. Ia dapat mengerti bahwa perbuatan Tian Blue itu tentu karena pengaruh hawa racun dari katak hijau yang dari namanya saja katak pembangkit asmara, sudah dapat diduga bagaimana pengaruhnya terhadap seorang pria. Kesalahan Tian Blue pantas dimaafkan. Sebaliknya Tian Blue mengira bahwa gadis itu tentu muak dan jemuh mendengar penuturannya tadi maka diam saja. Untuk melenyapkan suasana muram ini, ia lalu bertanya dengan suara didikin gembira. Billy, tahukah kamu di mana adanya wansang kakakmu itu? Aku angin sekali bertemu dengan dia. Sebetulnya ucapan ini kosong karena dalam keadaan seperti itu, menghadapi maut karena tidak ada jalan keluar, bagaimana bicara tentang ingin bertemu dengan wansang. Dia bukan kakakku, bantah Billy sambil duduk di pojok kamar batu itu melepaskan lelah. Dan aku tidak tahu ke mana perginya. Mungkin pergi bersama wansin hangtai hiap yang datang menolong kami pada saat kami terdersak, lalu gadis ini menceritakan pengalamannya pada saat kota raja diserbu bala tentara Mongol dan pada saat itu ia mendengar pengakuan kuang koksan sehingga ia pergi meninggalkan wansang. Tiang bu menarik napas panjang. Memang aneh, dia bukan kakakmu padahal semenjak kecil berdekatan, akan tetapi dia adalah adik kandungku berlainan ayah, biarpun kami tak saling mengenal. Aku ingin sekali bertemu dengan adikku itu. Ingin aku berbuat sesuatu untuknya, berkorban sesuatu untuknya demi baktiku kepada ibu yang tentu amat mencintanya. Billy menjadi terharu. Mulia benar hati pemuda ini. Memang, ibu, eh. Nyonya wanyan amat sayang kepadanya juga kepadaku. Dan sanko sudah ditunangkan dengan coa li goat, putri coa heng kin, betulkah tiang bu berjengkrak se-PRTI hendak menari kegirangan. Dengan li goat adikku? Hahaha. Ligoat adikku manis yang suka menangis. Hahaha, alangkah baiknya, alangkah bahagiannya. Kalau saja aku dapat menyaksikan pernikahan itu, tiba-tiba ia berhenti bicara karena segera teringat akan keadaannya bersama Billy yang agaknya sudah tidak ada harapan lagi itu. Kau seorang yang baik sekali, tiang bu, kata Billy lirih terharu. Ah, hanya kau yang memuji ku, Billy. Kaulah orang baik kah, adapun aku, aku orang lemah, tidak. Kaulah satu-satunya orang yang mendatangkan kagum dalam hatiku, mendengar kata-kata yang jujur ini tiang bu melengap. Billy, kau tidak berolok-olok. Hei, kau, betulkah kata-katamu itu Billy mengangguk. Terima kasih Billy, terima kasih, menyentuh tangan gadis itu. Sekarang aku bersiap untuk mati dengan hati senang. Setidaknya ada orang yang suka kepadaku. Kau suka kepadaku, Billy. Betulkah ini aku, aku suka kepadamu, tiang bu, luar biasa. Hampir tak dapat aku percaya. Billy, kau, gadis perkasa yang begini cantik jelita, bekas putri pangeran, bisa jadikah kau suka kepada laki-laki semacam aku ini yang buruk rupa, miskin, dan hina? Billy, jangan kau mempermainkan aku dengan ini. Jangan, suara Billy terdengar keras dan marah ketika ia menjawab, Tiang bu, apa kau kira aku menjual hatiku begitu murah, suka kepada laki-laki hanya oleh wajah tampan dan budi bahasa halus belaka? Kau memang tidak tampan, juga tidak pandai mengambil hati akan tetap ti, watakmu gagah perkasa, budimu mulia dan kau benar-benar seorang jantan sejati. Itulah yang ku suka, saking girang dan herannya. Tiang bu hanya berdiri seperti patung, mengerahkan seluruh tenaga urat-urat matanya untuk menembus kegelapan agar ia dapat menatap pandang macu gadis itu membaai si hatinya. Akan tetapi kegelapan menghalanginya. Billy tetap merupakan bayangan yang duduk tersadar pada dinding batu karang. Tiba-tiba keduanya tersentak kaget ketika mendengar seruan-seruan tertahan disusul oleh makian dan teriakan kesakitan, tepet di balik dinding sebelah kanan. Agaknya di balik dinding sebelah kanan itu terdapat kamar tahanan pula dan baru saja ada orang-orang wanita dilempah masuk, karena segera ada suara dua orang wanita di balik dinding itu. Alangkah heran dan kagetnya hati Tiang Bu dan Billy ketika mereka mengenal suara-suara itu sebagai suara Cui Lin dan Cui Kim. Benar-benar manusia berhati binatang Cui Kong itu terdengar Cui Kim memaki marah. Dahulu dia bemanis muka, memujuk-bujuk kita dan menyatakan cintanya, semua itu palsu belaka terdengar gadis ini menangis. Memang hati laki-laki semua palsu, mana yang bisa dipercaya kata Cui Lin, suaranya mengandung kemarahan. Apalagi Cui Kong, dia malah lebih jahat dari semua laki-laki yang pernah kita jumpai. Kurang apa kita membantu dia? Sampai-sampai kita mengorbankan diri beberapa kali kepada musuh yang terlalu berat untuk ditawan dengan kekerasan, terpaksa kita memergunakan kecantikan untuk mengalahkan musuh. Sekarang melupakan kita, malah memusuhi kita. Benar-benar anjin biadap agaknya ini hukuman bagi dosa-dosa kita, encilin kalau aku mengingat akan tiang bu yang dulu kita goda, benar-benar aku masih merasa malu. Dia itulah laki-laki sejati dan kita harus mengaku bahwa tanpa bantuan katak hijau kiranya tak mungkin kita dapat menjatuhkannya. Kalau aku tahu Cui Kong akan menyianyikan kita dan menyiksa seperti ini, lebih baik aku dulu turut dan membantu tiang bu. Dia laki-laki gagah betilmu tinggi, hush, adikim, bagaimana kau bisa melamun yang tidak-tidak? Cui Kong sudah menipu kita dan melempar kita ke tempat ini. Kita sudah tertotok hai e cu kita sehingga tidak berdaya keluar dari tempat ini. Kalau ayah tidak lekas-lekas mencari kita dan Cui Kong mendiamkan saja apakah kita tidak akan mati kelaparan kedua orang gadis ini lalu menangis terisak-isak. Sementara itu, di balik dinding batu itu, tiang bu memegang tangan Billy dengan hati girang. Billy, kesempatan baik untuk lolos dari sini, bahkan untuk menyerbu masuk mencari manusia Liu Kongji, tanpa menanti Billy menjawab, tiang bu mengetuk-ngetuk dinding batu itu dan berkata dengan suara nyaring. Cui Lin dan Cui Kim. Aku tiang bu berada di sini, terjebak oleh Cong Lang. Kalau kalian bisa menolongku keluar, tentu aku pun dapat menolong kalian. Suara tangis di sebelah terhenti seketika dan agaknya dua orang gadis itu terheran dan kaget. Kau di situ. Tiang bu terdengar Cui Lin berkata, hati-hati sekali. Bagaimana kau bisa menotong kami yang pernah mencelakaimu? Tolonglah aku keluar dari sini. Tentu aku akan melupakan perbuatan kalian yang dulu dan aku akan berusaha menolongmu keluar pula serta membebaskan hiatotmu yang tertotok. Beberapa lama tidak terdengar jawaban, agaknya emci dan adik itu berunding. Kemudian terdengar lagi suara Cui Lin melalui celah-celah kecil di tembok batu karang itu. Tiang bu kau cari sebuah batu berbentuk tengkorak di ujung kanan bagian ini, putar hulu tengkorak itu tiga kali ke kiri, akan terbuka pintu rahasia, bukan main girangaya hati Tiang bu mendengar ini. Cepat tangannya merabar-rabar akhirnya ia mendapatkan batu tengkorak itu. Hatinya berdebar tegang ketika tangannya mengerahkan tenaga memutar batu tengkorak ke kiri. Kriyip tanda seru perlahan-lahan terbukalah pintu rahasia yang tidak kelihatan di ujung itu. Tiang bu dan Billy menerohos keluar. Baiknya Tiang bu selalu waspada dan sudah curiga kepada Billy yang sejak tadit diam saja. Begitu melihat pedang berkelebat ia menangkap pergelangan tangan Billy. Billy, demi Tian, kau hendak terbuat apa Tiang bu, dua ekor siluman seperti dia patut dibunuh. Apakah kau hendak melindungi mereka ini, jiu ekor siluman jahat bekas, bekas, kekasihmu ruangan di mana Cui Lin dan Cui Kim berada ini cukup terang sehingga mereka dapat saling melihat wajah masing-masing. Dua orang gadis itu menggelepak dalam keadaan setengah lumpuh dan tidak berdaya karena sudah tertotok. Hiatul, jalan darah, mereka. Billy nampak marah sekali, sepasang matanya Mi ngeluarkan sinar berapi-api ketika ia memandang kepada dua orang gadis itu. Sabarlah, Billy bukan perbuatan gagah untuk menarik kembali janji kita. Aku tadi telah berjanji akan balas menolong mereka ini yang sudah menolong kita, kau yang berjanji, akan tetapi aku tidak Billy membantah. Akan tetapi aku sudah berjanji akan bebaskan mereka, sambil berkata demikian, Tiang bu cepat melepaskan pegangannya, lalu dengan gerakan yang luar biasa cepatnya ia menepuk punggung Cui Lin dan Cui Kim yang segera menjadi bebas kembali. Tiang bu, kau mau bertemu dengan ayah Mari Kuantar, kata Cui Lin tanpa banyak cakap lagi, juga tidak mau memandang kepada Billy yang galak. Tiang bu mengangguk, lalu dengan ramah menggandeng tangan Billy yang masih marah, karena mendengar bahwa dua orang gadis itu hendak mengantarnya ke tempat Liu Kokji, maka BLD menurut dan tidak banyak cakap. Tentu saja berhadapan dengan Kongji lebih penting daripada mengurus dua orang gadis yang amat dibencinya itu. Segera setelah empat orang ini melompat keluar dari sumur dangka di mana Cui Lin dan Cui Kim berada tadi, kelihatan sebuah hutan bambu kuning di depan. Nampaknya seperti hutan biasa, dengan bambu kuning yang amat indah berkelompok di sana-sini. Akan tetapi sesungguhnya kelompok ketompok bambu kuning itu teratur menurut kedudukan bintang dan amat sulit dimasuki orang. Kali ini Cui Lin dan Cui Kim tidak berani berlaku curang lagi. Memang mereka ingin membalas dendam, terutama kepada Cui Kong, maka dengan sengaja mereka mengantar Tiang Bu memasuki sarang Ui Tiok Lim ini. Di dalam gedungnya yang indah seperti istana, Liok Kong Ji dan saudara angkatnya sedang duduk menghadapi meja perjamuan. Mereka sedang mendengarkan penututan Cong Lang tentang Tiang Bu dan seorang gadis jelita yang telah dijebaknya masuk ke dalam es sumur maut. Siaw Te tidak berani lancang membunuh karena harus menanti keputusan Liok To'ako tentang puteranya itu. Harus diakui bahwa pemuda itu Lihei bukan main dan agaknya tidak menaruh hormat sama sekali terhadap Liok To'ako, Cong Lang mengakhiri penuturannya. Pada saat mereka sedang bercakap-cakap muncullah orang yang menjadi bahan percakapan mereka. Tiang Bu memasuki pintu ruangan yang luas itu bersama Bili sedangkan dua orang gadis yang mengantarnya tentu saja tidak berani masuk dan sudah dari tadi pergi. Tiang Bu, akhirnya kau datang juga di sini Liok Kong Ji melompat berdiri dari bangkunya dengan wajah tersenyum girang sekali, padahal dadanya berdebar keras. Memang pandai sekali Kong Ji menyembunyikan perasaannya. Ayahmu telah amat mengharapkan kedatanganmu, syukur kau datang, nak. Dan ini siapakah? Calon istri timu. Bagus, kau boleh tinggal di sini sebagai puteraku bersama istrimu yang jelita ini. Mari, mari duduklah di sini, ku perkenalkan dengan susyok-susyokmu. Tiang Bu memandang dengan hati tidak keruan rasa. Ia berhadapan dengan orang yang sejahat-jahatnya, akan tetapi orang ini adalah ayahnya sendiri. Hal ini sekarang ia tidak dapat membantah atau menyangkal pula. Inilah Liok Kong Ji, ayahnya yang dengan keji melebih binatang telah merusak hidup ibunya. Gak soan li sehingga terlahirlah ia, anak yang tidak diakui ibunya sendiri. Tiang Bu memandang penuh perhatian dan harus ia akui bahwa Liok Kong Ji tidak patut menjadi ayahnya. Liok Kong Ji yang sudah berusia 40 tahun lebih itu kelihatannya masih muda, pakaiannya terbuat daripada sutra yang halus dan mahal, wajahnya tampan berserisai dan terawat baik, rambulnya yang masih haitem itu mengkilap oleh minyak, digelung ke atas dan diikat dengan sutra halus pula. Pedang yang indah gagangnya tergantung di punggung, kelihatan tampan dan gagah sekali. Liok Kong Ji manusia iblis. Jangan kau bicara tak karuhan. Siapa itu putramu? Aku, Tiang Bu datang untuk mengambil kepalamu agar rohmu dapat menebus dosamu yang sudah bertumpuk, kata Tiang Bu. Eh suaranya terang saja namun mengandung ancaman hebat. Terdengar suara tertawa bergelak dan empat orang saudara angkat Kong Ji bangkit dari kursi mereka. Cong Lang dan Cui Kong yang berada di situ tidak berani sembarang berkutik karena dua orang ini sudah mengenal kelihayan Tiang Bu, akan tetapi empat orang jagoan yang lain merasa amat lucu melihat seorang pemuda sederhana tanpa memegang senjaya apa-apa berani datang di Ui Tiok Lim dan mengancam hindak mengambil kepala Tiante Butek Tai Hiap Liokong Ji begitu saja. Ini benar-benar keterlaluan sekali. Bocah Ingusan jangan kau kurang ajar. T.W.A. Ko, kalau kau memberi izin, biar siau temenangkap putramu yang putau, tidak berbakti, ini kata Ko Adjusin Tau Li Bok Wisi Malaikat Copet. Kong Ji yang menjadi merah mukanya mendengar dampratan Tiang Bu tadi, mengangguk sambil berkata, Bocah ini memang mendapat pelajaran dari orang-orang tidak benar. Perlu digembleng di sini. Kau tangkaplah, akan tetapi hati-hati, Li Sute, begitu mendapat perkenan Kong Ji, Li Bok Wisi melompat dan bukan main cepatnya gerakannya ketika melompat karena tahu-tahu ia sudah berada di depan Tiang Bu, terus kedua tangannya dipukulkan ke depan bertubi-tubi. Melihat gerakan orang keit yang amat cepal ini, diam-diam Tiang Bu kagum dan tahu bahwa ia berhadapan dengan orang pandai yang ahti dalam ilmu gintang. Akan tetapi karena tujuan kedatangannya ini untuk membunuh Li Kong Ji, ia tidak mau membuang banyak waktu. Pukulan Li Bok Wisi ia hadapi dengan pukulan pula sambil mengerahkan es inkangnya. Akan tetapi si malaikat copet ternyata cepat sekali. Dari sambaran angin pukulan Tiang Bu, dengan kaget sekali ia dapat mengetahui bahwa pemuda sederhana ini ternyata memiliki tenaga yang luar biasa, cepat ia menarik kembali tangannya dan sekali menggerakkan kaki, tubuhnya sudah berkelebat ke belakang Tiang Bu dan mengirim totokan dari belakang ke arah punggung pemuda itu. Akan tetapi bukan Tiang Bu yang roboh, melainkan dia sendiri yang mencelat dan mengimbentur tembok. Tanpa menoleh Tiang Bu tadi sudah menggerakkan tangan ke belakang dan sekali dorong ia telah dapat membuat tubuh sikit itu terlempar. Dia liai, mari beramai tangkap seru cuikong tak sabar. Pemuda ini sudah maklum akan kelihayan Tiang Bu, maka begitu tubuh libok witer lempar, ia menjadi khawatir dan menganjurkan supaya dilakukan pengeroyokan. Betul, mari keroyok seru conglang yang sudah tahu pula bahwa maju seorang demi seorang takkan ada gunanya. Demikianlah, TWA Ing Mahit San memutar golok besarnya, It Chi Sian Kualo juga melompat maju dan mengirim serangan totokannya yang liai, Hok Lun Hus yang juga memutar toyanya. Ditambah lagi dengan Cong Lang dan Cuikong serta libok wik yang sudah maju lagi, Sebentar saja Tiang Bu dikeroyok oleh enam orang ahli silat tinggi yang mempunyai kepandaian lihai. Majulah-majulah semua kalau sudah bosan hidup Tiang Bu membentak garang, sedikit pun tidak takut. Kaki tangannya bergerak cepat dan semua serangan lawan dapat digagalkannya dielak atau ditangkis. Pemuda ini benar-benar mengagetkan para lawannya, Karena hanya dengan sentilan jari tangan ia berani menangkis serangan senjata tajam. Sementara itu, melihat betapa Tiang Bu dikeroyok, Billy menjadi marah sekali. Ia menggerakkan pedangnya dan menyerang liokong ji sambil membentak marah. Manusia keji liokong ji, Rasakan pembalasan ku pedang itu menyambar ke arah leher liokong ji Sedangkan ular di tangan kirinya juga ia gerakan dalam serangan susulan. Hem, kau cantik sekali akan tetapi ganas seru liokong ji sambil tersenyum mengejek. Akan tetapi senyum ejekannya segera lenyap ketika hampir saja lehernya tergigit oleh ular kecil yang melingkar di pergelangan tangan beli Karena gadis ini menggerakkan tangan kirinya dengan cepat bukan main, Inilah ilmu serangan yang khusus dengan senjata ular hidup yang ia pelajari dari ayahnya, Kuan Kao Ke San. Keji sekali seru liokong ji dan pedangnya sudah tercabut pula. Dengan mainkan pedangnya secara tenang dan lambat, Kong ji dapat mempertahankan diri dengan mudah. Memang kalau dibandingkan, Ilmu kepandayan liokong ji jauh lebih tinggi daripada kepandayan lili, Maka dengan mudah saja kong ji mempermainkan reha. Kadang-kadang pedangnya mengancam dada bili, Akan tetapi tidak terus ditusukannya, Melainkan sedikit colokannya membuat baju gadis itu bolong sedikit. Kau jelita sekali, kau cantik dan gagah. Ahaha titik kalau belum menjadi milik dia, Hem, kau akan membuat gedungku lebih menyenangkan lagi dengan kata-kata yang kotor Kong ji memuji-muji kecantikan bili, Setengah mempermainkan dan setengah kagum betul-betul karena memang gadis ini memiliki kecantikan yang luar bayasa. Bahkan di antara belasan orang selirnya yang cantik-cantik, Di antaranya terdapat pula putri-putri dari istana hasil rampasan, Tidak ada yang memiliki kecantikan asli seperti bili. Mendengar ini dan melihat betapa ia dipermainkan, Bili menjadi makin marah bertempur dengan nekat. Sementara itu, dengan kegagahannya yang luar biasa tiang bu mengamuk. Apalagi melihat bili bertempur dengan Kong ji ia merasa khawatir Karena ia sudah mendengar akan kepandayan Kong ji yang tinggi dan wataknya yang kejam. Karena ingin cepat-cepat membantu bili, Tiang bu segera mengeluarkan kepahun dayanya yang istimewa. Tubuhnya seakan-akan lenyap dari pandangan mati orang-orang pengeroyoknya Dan dalam segebrak saja tubuh Cui Ko NG sudah terlampur berikut hujuinya, Juga Ban Kin Leong Cong Lang bergulingan roboh tak dapat bangun pula. Cui Kong terkena tendangan kilat sehingga menderita luka di dalam perut, Sedangkan Cong Lang terkena pukulan hawa luakangnya yang membalik ketika tadi ia memukul punggung pemuda itu, Didiamkan saja oleh hati yang buakan terapi sin kangnya bekerja sehingga tangan yang memukulnya itu terpukul sendiri oleh tenaga luakang yang membalik, Membuat Cong Lang merasa tangannya seperti dibakar dan ditusuk-tusuk dan ia bergulingan seperti cacing terkena abu panas. It Chi Siang Kualo menjadi kaget dan penasaran sekali. Ia mengerjakan jari-jari tangannya berganti-ganti untuk mengirim totokan sehingga tulang-tulangnya berkerotokan tanda bahwa setiap totokannya dilakukan dengan pengerahan tenaga dalam dan sekali saja mengenai sasaran tentu tak perlu diulang pula. Namun Tiang Bu yang sudah marah itu mengangkat tangannya, membuka telapak tangan menerima sebuah totokan jari satu dengan telunjuk kanan. Kualo sudah girang sekali. Pemuda ini goblok, pikirnya, mengira bahwa totokanku seperti totokan bayasa yang dapat dipunahkan dengan telapak tangan yang penuh tenaga sin kang. Dia tidak tahu bahwa aku sudah melatih jari-jariku dengan bubuk baja putih, jangankan telapak tangan dari kulit daging, biarpun besi akan dapat tembus oleh jari telunjukku. Demikian Kualo berpikir dan melanjutkan totokannya dengan sepenuh tenaga. Terak jari telunjuk menotok tengah-tengah telapak tangan kiri Tiang Bu dan akibatnya tubuh Tiang Bu tergetar sedikit akan tetapi dewa jari satu itu menjerit kesakitan sambil mi lompat mundur terus memegangi tangan kanannya. Jari telunjuknya sudah bongkak bengkok tidak karuan karena tulang jarinya sudah patah-patah. Melihat ini, T.W. A. Tumah Nitsan yang melihat gelagat buruk cepat berseru. Liok Tuako, lekas bereskan bocah itu dan bantu kami Liok Kong Ji sudah tahu bahwa dengan mudah Tiang Bu sudah merobohkan tiga orang dan tinggal tiga orang L.A.G. yang mengeroyuknya. Ia mendapatkan akal. Cepat ia menggerakkan tangan kiri, dengan ilmu Loko Wai Sin Kiam, iblis tua menyambut pedang. Ia berhasil menggunakan jari-jari tangannya menjepit pedang lili dan pada saat gadis itu berkutatan hendak mencabut pedawok, pedang koeng geji menyambar bagaikan kilat. Cap tanda seru lili mengeluh, darah mi nyembur dan gindis itu roboh tingsan dengan lengan kiri terbabat putus oleh pedang kong ji. Ular putih yang masih melingkar di pergelangan tangan kiri ini misih menggeliat-geliat di tangan yang kini menggetetak di atas terpisah dari tubuh lili. Bili Tiang Bu memekik nyaring sekali dan berdiri bagai patung meliat ke arah gadis yang sudah buntung lengan kirinya itu. Ia tidak perdulikan lagi iawan lawannya, mukanya pucat matanya terbelalak. Bili tanda seru. Tiang Bu malompat dan mi nubruk gadis itu yang masih pingsan dan darah bercucuran keluar dari pangkal lengan yang buntung. Di pondongnya tubuh gadis itu, sama sekali tidak peduli akan T.W. Atsuma Itun yang mempergunakan saat baik itu untuk mengerakkan goloknya dari belakang menyambar kepala Tiang Bu. Namun kepandaian Tiang Bu sudah mencapai tingkat yang sukar diukur tingkatnya, biarpun perhatiannya tercurah kepada Bili dan pikirannya bingung sekali melihat gadis ini buntung tangannya, Namun perasaannya yang sudah otomatis dalam menghadapi serangan lawan dapat menangkap adanya golok yang menyambar dari belakang. Secara otomatis pula tubuhnya miring dan kakinya menyambar. Terdengar pekek kesakitan, golok terlepas dan tubuh maitsan yang tinggi besar itu terjengkang mengukur tanah. Tiang Bu memandang kepada Kong Ji, pandang matanya Beringas penuh ancaman. Kau, kau, manusia keji cepat laksana kilat, dengan Bili masih dalam pondongannya. Tiang Bu menyerang ke depan, tangan kanan memondong Bili, tangan kiri melakukan pukulan dengan pangerahan tenaga singking sepenuhnya ke arah dada Liu Kong Ji. Pukulan ini hebat sekali karena mengandung hawa singkang yang sakti. Inilah pukulan berdasarkan gerakan sejak yang berkepala ya tertembut menembus yang terkeras di kolong langit yaitu sebaik sejak dari kitab Cuti Kang yang termuat dalam kitab pelajaran Tian Te Sikong. Dan di dalam pukulan terlembut ini bersembunyi kekuatan mahadasyat yang sudah dapat ia kumpulkan berdasarkan latihan dari kitab Sentian Tu. Seperti diketahui, Liu Kong Ji adalah seorang ahli silat yang sakti yang memiliki ILMU ilmu sakti seperti Hak Top Chiang, Tangan Racun Hitam, Pinsan Kang, Tenaga Mandorong Gunung, dan lain-lain ilmu silat tinggi yang serbalihai. Kepandainya pada waktu itu sudah amat jarang tandingannya maka ia berani memakai julukan Tian Te Butek, di dunia tidak ada lawannya. Menghadapi serangan anaknya yang sesungguhnya ini, ia cepat menggerakkan dua tangan menangkis, mengerahkan tenaga untuk melumpuhkan Tiang Bu dan minawannya. Betapapun juga hasrat hati Kong Ji terhadap Tiang Bu hanya untuk menaklukan pemuda itu, untuk menarik Tiang Bu sebagai anaknya yang tidak memusuhinya untuk memberi penghidupan mulia dan bahagia kepadanya. Sama sekali tidak ingin melihat Tiang Bu tewas, maka ia sengaja menangkis dengan pengerahan tenaga untuk kemudian menangkap anaknya ini. Akan tetapi belum juga ia dapat menangkap lengan Tiang Bu, hawa pukulan pemuda ini sudah menyambar, mendobrak hawa tangan Kong Ji dan terus memukul ke arah dada. Bukan main kagetnya hati Kong Ni sungguh di luar dugaannya bahwa pukulan pemuda akan sedemikian hebatnya, pukulan yang selama dia hidup belum pernah mengalaminya. Cepat ia merendahkan tubuhnya dan dengan kedua tangan ia mendorong, melakukan pukulan Tin San Kang sehebat-hebatnya karena maklum bahwa pukulan pemuda itu merupakan pukulan maut. Dua tenaga tidak kelihatan bertemu di udara, dan Liu Kong Ji terlempar ke belakang seperti rumput kering di tiupangin minubruk dinding sehingga dinding itu jebol. Untung baginya, tubuhnya sudah kebal dan setidaknya hawa pukulan Tin San Kang tadi sudah mengurangi atau menghambat daya serangan pukulan Tiang Bu sehingga ia tidak terluka hebat, hanya muntahkan darah segar karena getaran yang amat hebat. Dengan sepasang netle, terbelalak lebar saking kagum, kaget, heran, dan takut Kong Ji berdiri lagi, siap-siap menghadapi pemuda yang lihai ini. Tiang Bu sudah mendesak maju lagi dengan muka beringas, sedangkan Hok Lun Ho Siang sudah mendekati Kong Ji untuk membantu Tuako ini. Juga para jagoan yang tidak terluka berat seperti Li Bok Wi dan Mahit San sudah bangkit lagi dan bersiap-siap membantu Kong Ji. Akan tetapi Kong Ji yang maklum bahwa biarpun teroyok kiranya Mie katakan mampu menahan amukan pemuda yang memiliki kepandayan luar biasa ini, cepat ia berkata. Tiang Bu, kalau tidak lekas diobati, gadis itu akan mati kehabisan darah memang Kong Ji cerdik bukan Mie. Sekilas pandang saja ia sudah dapat menduga bahwa Tiang Bu mencinta gadis itu sepenuh hatinya, maka ia sengaja berkata demikian untuk menahan amukan pemuda itu. Dan kata-katanya ini memang tidak bohong. Tiang Bu kaget mendengar ini dan baru ia sadar dan melihat betapa darah terus menerus mengucur dari pangkal lengan Bili. Bili serunya tercampur isat. Cepat ia menekan jalan darah Bili di pundak dan untuk menghentikan darah yang mengucur ini perhatiannya tercurah kembali kepada Bili dan ia tahu bahwa yang terpenting di antara segalanya adalah merawat Bili lebih dulu. Cepat is melompat pergi dari tempat itu mi lalui para penjaga yang sudah datang mengetung sambil berseru, bangsat Liu Kong Ji, lain kali aku datang mengambil kepalamu beberapa orang penjaga roboh dan kocar kacir ketika mencoba untuk menghadang larinya. Biarkan dia pergi seru Kong Ji kepada para penjaga, maklum bahwa mereka ini sama sekali bukan tandingan Tiang Bu dan ia masih mengharapkan untuk dapat menawan pemuda perkasa itu mengandalkan alat-alat rahasia di dalam Uitiok Lim. Siapakah yang dapat keluar dari Uitiok Lim? Hutan bambu kuning ini sudah terkenal sebagai tempat yang tak mungkin dimasuki orang kalau toh orang itu dapat masuk, tak mungkin akan dapat keluar. Lebih sulit dan berbahaya daripada kuil Siaw Lim siang Termasur. Tanpa mendapat rintangan lagi dari kaki tangan Liu Kong Ji, Tiang Bu berlari cepat keluar ruangan itu dengan maksud keluar dari istana besar dan membawa Bilik ke tempat aman. Begitu melompat keluar ruangan itu, lebih dulu ia mengeluarkan obat dari saku bajunya, yaitu obat tempel yang ia tempelkan pada luka atau ujung lengan yang buntung dan dibalutnya ujung itu depan robekan bajunya sendiri. Kemudian ia menotok beberapa jalan darah penting, selain untuk menghentikan darah yang mengalir ke bagian yang buntung, juga untuk mematikan rasa nyari yang tentu akan menyiksa gadis itu apabila Suman.